Ada seorang mufasir, dia mengatakan begini, dalam muka 5 tafsirnya Aku heran, melihat orang-orang yang tidak ikut Quran Mereka hidup dalam sia-sia Jalan sana, jalan sini, naik pasok terbang, pindah gara-gara lain Hanya untuk yang sia-sia Mungkin hanya untuk urusan main-main, jalan-jalan Atau hanya untuk sesuatu yang hanya urusan perut, kuliner, jalan-jalan, sia-sia Seperti anak kecil bermain-main, begitu kata mufasir ini Beda ketika seseorang bersama Quran Maka dia pergi ke sana, ada maksudnya Dia ke sini, ada maksudnya Mengapa? Karena dia ikut panduran Quran Maka dia bermakna hidupnya Pemafasir ini namanya Al-Ustadz Saikutub Dia menulis tafsir di bawah naungan Al-Quran Maka beliau menulis bukodimah yang sangat luar biasa Menyuntuh sekali, siapun membaca bukodimahnya Dan digambarkan di sana sejelas-jelasnya Bagaimana seorang yang hidup tanpa Quran Dia hidup dalam kesiasiaan Hidup dalam dosa-dosa Lain, orang yang bersama Quran Dia langsung ada maknanya hidupnya Karena dia bersama Allah SWT Bapak Ibu Rukumullah, saya kasih contoh Orang yang bekerja di sebuah perusahaan Dia terdaftar sebagai pegawai Maka seluruh waktu yang dia kerjakan Itu sudah ada argo gaji yang berjalan Begitu datang kantor Maka dia sudah ada argonya Semua yang dia kerjakan bermakna Kenapa? Karena ada argo gaji Yang nanti dia akan terima di akhir bulan Itu orang yang terdaftar sebagai karyawan Nah, bandingkan orang yang tidak terdaftar Dia ada di perusahaan itu juga Di kantor itu juga ada Dia duduk di situ juga ada Dari pagi sampai sore Orang masuk kantor Dia masuk juga di situ Orang pulang kantor Dia juga pulang kantor juga Sama Di situ dia duduk Tapi tidak terdaftar Mungkin dia bekerja Ngepel dan sebagainya Tapi dia tanpa argo Tanpa argo gaji Di akhir bulan Dia tidak punya harapan apa-apa Hanya capek datang kantor Tapi dia tidak punya argo sama sekali Nah, Bapak Ibu Rukumullah Ini mirip seperti orang beriman Dengan tidak beriman Orang beriman ini Terdaftar sebagai hamba Allah Maka langsung Begitu dia beriman Maka seluruh waktunya Dia ada panduan hidupnya Cara tidur Cara makan Cara masuk toilet Semua Cara sholat Cara beribadah Ada semua panduannya Maka argo pahala berjalan Seluruh penjalanan waktu Dia dari tempat ke tempat Itu ada pahalanya Memang Tidak dikasih akhir bulan Dikasih oleh Allah Nanti di akhirat Bandingkan orang yang Tidak terdaftar Sebagai hamba Allah Dia kerja capek-capek Kesana kemari Jalan kesana kemari Ujungnya apa? Minta kepada siapa? Siapa yang akan Memberikan balasan dia Atas kebaikan dia Kalau dia berbuat baik Apa yang dia dapat? Nul Alhamdulillah Jadi sebuah hidupnya Main-main Sia-sia Tidak ada maknanya Tidak ada balasan Surga Tidak ada Bahkan Dia dilempahkan rakan Inilah yang kata Allah Dalam surah Al-Ghashiyah Dalam surah Al-Ghashiyah Allah berfirman Dia capek-capek bekerja Capek-capek ibadah Capek-capek Ikut acara ritual Capek-capek Ujungnya kata Allah Ujungnya Dia dilempah gerakan Bapak-Ibu berkata Allah Ini Al-Quran Hudan dinas Pentunjuk bagi manusia Dia membedakan Mana hak, mana batin Bapak-Ibu Kita ini pak Akal ini Tidak sanggup pak Mengatakan Ini halal ini haram Tidak sanggup pak Ini akal Tidak sanggup Untuk mengatakan Ini halal ini haram Tidak sanggup Kenapa? Karena itu bukan wilayah akal Itu Wilayah wahyu Allah Wilayah iman Makanya Akal harus menyerah Di depan wahyu Akal harus ikut wahyu Bukan menandingi wahyu Maka ketika Dia ikut Quran Maka otomatis Dia akan paham Oh ini haram Ini makna Al-Furqan Wabayyinaat Al-Furqan Al-Furqan Al-Furqan